Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia Sebenarnya disitulah kita menyadari betapa Tuhan begitu mengasih kita Karena dengan Dia menjadi manusia, Dia sesungguhnya telah merendahkan diri begitu rupa Bukankah Dia pencipta segala sesuatu Tuhan yang maha besar Namun Dia rela ada di tengah-tengah manusia karena Dia mencintai kita Kita bersyukur untuk kasih Tuhan seperti ini Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Pernahkah saudara mendengarkan orang bertanya kepada saudara Apakah Tuhan Yesus pernah mengklaim dirinya adalah Allah Saudara sesungguhnya ketika kita membaca kitab Injil Maka kita menjumpai bagaimana Tuhan Yesus dengan ungkapan-ungkapan tertentu Memberitahukan siapakah Dia Dan ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan bahwa Dia sesungguhnya adalah Allah Oleh karena itu saudara-saudara ketika kita membaca Injil Tidak heran pemimpin-pemimpin agama Hendak membunuh dia Karena mereka tahu Ungkapan-ungkapan itu adalah Ungkapan mempersamakan dirinya dengan Allah Dan bagi orang-orang Yahudi Jika ada manusia yang mempersamakan diri dengan Allah Dia menghujat Allah Dan dia harus dihukum mati Nah saudara dengan demikian saudara-saudara Sesungguhnya Tuhan Yesus seringkali mengungkapkan Dengan ungkapan tertentu yang dipahami oleh masa itu Bahwa Dia adalah Allah Saudara mari kita membaca firman Tuhan Yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 Ayat 12 sampai 20 Maka Yesus berkata pula Kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kata orang-orang farisi kepadanya Engkau bersaksi tentang dirimu Kesaksianmu itu tidak benar Jawab Yesus kepada mereka katanya Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Kamu menghakimi menurut ukuran manusia Aku tidak menghakimi seorang pun Dan jikalau aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia Yang mengutus aku Dan dalam kita Tauratmu Ada tertulis bahwa Kesaksian dua orang adalah sah Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri Dan juga Bapak Yang memutus aku bersaksi tentang aku Maka kata mereka kepadanya Dimanakah Bapamu? Jawab Yesus Baik aku maupun Bapaku Tidak kamu kenal Jikalau sekiranya kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapaku Kata-kata itu dikatakan Yesus Dekat perbendaharaan Waktu ia mengajar Di dalam baik Allah Dan tidak seorang pun Yang menangkap dia Karena saatnya Belum tiba Sudara yang dikasih oleh Tuhan Ada kalanya Ada orang-orang tertentu Menjadi ragu Apakah benar Yesus itu mengakui bahwa Dirinya adalah Allah Mengapa demikian? Sudara keraguan itu terjadi Karena ketidakpahaman Bagaimana Tuhan Yesus Menyatakan dirinya Dan sesungguhnya Apa Yesus katakan Di dalam kitab Injil Dengan ungkapan-ungkapan tertentu Itu dipahami oleh masyarakat Pada waktu itu Itu adalah klaim Bahwa dirinya adalah Allah Namun jika hari ini Banyak orang tidak memahaminya Memang kita memakluminya Namun sesungguhnya Jikalau kita mempelajari Firman Tuhan dengan baik Maka kita bisa mendapatkan Bahwa Sesungguhnya Yesus sendiri Menyatakan dirinya adalah Allah Itu sendiri Sudara apakah Pesan firman Tuhan Bagi kita hari ini Yang pertama Firman Tuhan hari ini Memberitahukan Klaim yang benar dan sah Itu adalah Yesus Kristus Adalah Tuhan Allah Itu sendiri Firman Tuhan berkata begini Makis berkata pula Kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan Dalam kegelapan Melainkan ia akan Mempunyai Terang hidup Sudara inilah ungkapan Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Tentang dirinya Sudara ungkapan ini Adalah ungkapan yang Sangat dipahami Oleh orang-orang Yahudi Karena mereka Mempunyai perjanjian lama Sudara Tuhan Yesus berkata Akulah terang dunia Sudara kata Akulah Atau Aku adalah Ini adalah Penyataan Yesus Kristus Dan Yesus Kristus Tujuh kali Di dalam Injil Yohanes Menyebut dirinya Aku adalah Sudara orang Yahudi Sangat memahami Kata Aku adalah Itu adalah Berbicara Penyataan Tuhan Allah itu sendiri Karena Tuhan Allah Dalam perjanjian lama Ketika Musa bertanya Siapakah namamu Maka Allah berkata Aku Adalah aku Sudara Yesus berkata Aku adalah Sudara Yesus berkata Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri Dan Yesus juga berkata Bahwa aku adalah Terang dunia Sudara orang Yahudi Sangat memahami Bagaimana perjanjian lama Menyatakan Tuhan Allah itu Adalah terang Tuhan Allah itu Adalah terang Dan keselamatan Bagi manusia Dan Yesus berkata Aku adalah terang Nah Sudara ini adalah Ungkapan yang Tuhan Yesus katakan Tentang siapakah dirinya Dan yang sangat dipahami Oleh orang-orang Yahudi Dan Sudara Orang-orang Yahudi Sangat tidak bisa terima Dengan pernyataan Tuhan Yesus Maka inilah jawaban Tuhan Yesus Dikatakan demikian Jawab Yesus kepada mereka Katanya Biarpun aku bersaksi Tentang diriku sendiri Namun Kesaksianku itu benar Sebab aku tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi Kamu tidak tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Kamu menghakimi Menurut ukuran manusia Aku tidak menghakimi Seorang pun Dan jika aku menghakimi Maka penghakimanku benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia Yang mengutus aku Dalam kitab Tauratmu Ada tertulis Kesaksian dua orang Adalah sah Aku yang bersaksi Tentang diriku sendiri Dan juga Bapak Yang mengutus aku Bersaksi tentang aku Saudara-saudara Orang-orang Yahudi Keberatan Dengan pernyataan Yesus Bahwa dia adalah Allah itu sendiri Dengan perkataan Akulah serang dunia itu Maka Yesus berkata Bahwa Apa yang dia katakan Adalah kebenaran Apa yang dia saksikan Tentang dirinya Adalah benar Mengapa demikian Kan Yesus berkata Aku tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Sedangkan Kamu tidak tahu Dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Saudara-saudara Maksud Tuhan Yesus adalah Dari mana dia datang Dan kemana dia pergi Itu adalah sorga Saudara Tuhan Yesus Berasal dari sorga Mengapa berasal dari sorga Karena dia Allah itu sendiri Sedangkan orang-orang Yahudi Tidak bisa tahu Yesus datang dari mana Oleh karena itu Yesus berkata Janganlah kau menghakimi Menurut ukuran manusia Secara konten Kesaksian Yesus Itu benar Karena Yesus tahu Siapa dirinya Namun secara validitas Perkataan Yesus pun Sah Karena Yesus Tidak bersaksi Seorang diri Melainkan Bapak Bersaksi tentang Yesus Salah satu yang kita tahu Adalah ketika Yesus di Baptis Maka Bapak di sorga Memberi kesaksian Inilah anakku Dengarkanlah dia Sudara yang kasih dalam Tuhan Yesus adalah Allah Adalah kebenaran Dan merupakan Kesaksian yang sah Yang akitab catat Bagi kita Oleh karena itu Sudara Mengapa kita Menyembah Yesus Mengapa kita Meninggikan dia Karena dia adalah Allah itu sendiri Dan dia adalah Allah yang maha besar Namun Dia mencintai kita Oleh karena itu Dia datang ke dalam dunia Menjadi manusia Untuk mati Dia sekal salib Sebagai manusia Supaya menanggung Dosa manusia Sehingga kita Orang berdosa Kita boleh diampuni Ketika kita percaya Kepada dia Yang kedua Sudara firman Tuhan Hari ini Memberikan pesan Kepada kita Setiap orang Yang mengikut Yesus Kristus Mengalami Keselamatan kekal Dan menjadi terang Bagi dunia ini Firman Tuhan berkata Makai seberkata pula Kepada orang banyak Akulah terang dunia Barang siapa Mengikut aku Ia tidak akan Berjalan dalam kegelapan Melainkan Ia akan Mempunyai terang hidup Sudara-sudara Yang kasih dalam Tuhan Inilah perkataan Tuhan Yesus Bahwa dia adalah Terang dunia itu Dan bagi kita Yang mengikut dia Maka kita Tidak akan Berjalan dalam Kegelapan Sudara tentu Kegelapan disini Bukan sekedar Tidak ada cahaya Di dalam dunia ini Namun kegelapan disini Berarti adalah Kegelapan dalam Kebinasaan Kenapa binasa? Karena ada kegelapan Kuasa dosa Ada kegelapan Kuasa kegelapan Ada dunia yang Begitu gelap Yang mencengkram Dengan segala Keinginan Hawa nafsunya Sehingga manusia Tidak berdaya Di dalam dirinya Ada kuasa dosa Di luar dirinya Ada kuasa si jahat Dia tinggal Di dalam dunia yang gelap Yang siap Untuk Memangsa Setiap orang Yang terjebak Di dalamnya Dan isu berkata Siapa yang mengikut dia Dikatakan Tidak lagi berjalan Di dalam kegelapan itu Artinya Dia dimerdekakan Dari cengkraman Maut itu Dan isu berkata apa? Melainkan Ia akan mempunyai Terang hidup Sudara dia bukan saja Tidak berjalan Dalam kegelapan Tetapi dia memiliki Terang hidup itu Di dalam dirinya Ketika dia ikut Yesus Sudara terang hidup itu Itu menjadi Kekuatan yang besar Bagi seorang percaya Untuk hidup Menyenangkan Tuhan Untuk hidup Berkenan kepada tembakan Untuk hidup Menjadi berkat Bagi orang lain Terang hidup Di sini Sudara-sudara Adalah sebuah Kehidupan Dengan kualitas Yang berbeda Dengan kehidupan Karena ini pemberian Tuhan Yang sifatnya Sorgawi Sehingga terang hidup ini Memiliki satu kekuatan Untuk menghadapi Badai kehidupan Tetap dalam Sukacita Dan damai sejahtera Karena Ada Tuhan Yang berjalan bersama Dengan dia Sudara yang kasih Dalam Tuhan Hanya Yesus Yang bisa memberikan Semuanya ini Kepada kita Mengapa Mengapa hanya Yesus Karena dia adalah Allah itu sendiri Tidak seorang manusia Yang dapat memberikan Terang hidup Kepada manusia lain Karena manusia lain Juga membutuhkan Terang itu Hanya Yesus Yang adalah Allah itu sendiri Yang adalah Terang itu Yang dapat memberikan Terang hidup Kepada kita Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Untuk penyataan Firman Tuhan Akan siapakah Yesus Kristus Tuhan seringkali Kami tidak mengerti Ungkapan-ungkapan Di dalam kitab Injil Ketika Yesus Berbicara Namun Biarlah Tuhan Melalui renungan Hari ini Kami disadarkan Bahwa ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus Tidak berbeda Dengan ungkapan Dalam perjanjian lama Ketika Engkau Menyatakan diri Aku adalah aku Ya Tuhan Tolong kami Ketika kami mengenal ini Ajar kami Menyembah Tuhan Yesus Tunduk kepadanya Dan meninggikan namanya Karena itulah yang Kendaki Bapak Dalam hidup kami Dan jadikan hidup kami Yang telah memiliki Terang hidup Supaya kami Boleh menerangi dunia ini Menjadi berkat Bagi orang lain Karena Kristus Yang hidup dalam diri kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati